Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Setanggir kopi harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama ya Untuk keadaan via coin market cap nih teman-teman Untuk persentasenya Market cap dari overallnya lah ya Masih bertahan di area 1,98 triliun dolar teman-teman Sedangkan untuk bitcoin dominance Ada penurunan sebesar 0,1% Dan fair and great indexnya ada kenaikan sebesar 1 poin Nah kemarin yang tanya pixel bang Pixel mau masuk nih ya Karena kemarin sempat saya tahan Tahan dulu nih ya Pixel baru aja nge-pump nih Pixel baru aja listing di tier 1 dan banyak bursa gitu Tahan dulu pasti dia akan turun dan koreksi Nah saat ini udah mulai koreksi 16%an teman-teman Dan kalau kalian ingin DCI show silahkan gitu ya Nah disini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama Untuk kinerja daripada bitcoin dan altcoin ya Ini masih belum seralas Masih belum sejalan Kenapa? Karena bitcoin mulai recover Tapi altcoin kan belum ya Kembali lagi kita mengacu ke bitcoin doms ya juga Termasuk faktor pendukung daripada altcoin belum mampu mengalami rally gitu teman-teman ya Nah Jadi disini sebenarnya ada hal yang cukup menarik yang perlu kalian ketahui Dan semoga saja ini benar-benar realistis terjadi di bulan Juni atau Juli ya Di antara kedua bulan tersebut ketika Hal ini terjadi di bulan Juni atau Juli teman-teman ya Maka kita berpotensi akan Apa? Akan apa? Panen raya gitu teman-teman ya Pasti panen raya gitu Kenapa? Kita langsung saja menuju ke TKP-nya Nah jadi disini teman-teman Bitcoin ya menjadi di level 100 ribu USD pada bulan Juni ya 2024 Ini kata Robert Kiyosaki Oke Ketika harga ini memang benar-benar bisa terjadi di tahun 2024 Tepatnya di bulan Juni Apa yang akan terjadi terhadap altcoin Teman-teman ya pasti disini yang faktor pertama Bitcoin dominance akan mengalami relatif penurunan Dan disini dominasinya lari ke altcoin teman-teman Yang dimana membuat harga daripada altcoin akan mengalami rally Seperti skenario sebelumnya Dimana hasil keuntungan daripada kepemilikan Bitcoin pasti akan diambil Keuntungan entah 5 persennya 10 persennya Dia tidak akan mengambil semua Cuma dia akan mengambil yang dimana hasil pengambilan cuan tersebut rata-rata akan dilarikan ke altcoin gitu ya 69 ribu nilai tertinggi sepanjang masa yang dicapai Bitcoin pada November 2021 Namun dengan mulai terbentuknya kenaikan saat ini Mata uang kripto adalah andalan ini tampaknya siap untuk mencapai rekor baru Robert Kiyosaki Penulis Rich Dad ya Pordet memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan melewati angka 100 ribu USD pada waktu 4 bulan teman-teman Oke pada waktu 4 bulan ya Dan disini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama Dapatkah ya di pepatah ini sekali lagi benar? Kesabaran selalu membuahkan hasil pada dirinya Siapa yang mengira bahwa Bitcoin akan anjlok hingga 38 ribu USD Terus sementara adopsi institutional sedang berjalan lancar pada awal Januari Peramal yang menghubungkan pengenalan ETF Bitcoin Spot dengan kenaikan telah dikritik habis-habisan Oke jadi pertanyaannya apakah Bitcoin ini masih bisa dump lagi yang parah gitu teman-teman Ini ada potensi dump ya ketika food itu terserang ya Foodnya apa ya kalau kita berbicara tentang food saat ini Mau nyerang Binance Cengping Su udah dicekal Gak bisa juga gitu ya Tentang Bitcoin ETF udah approvement Jadi gak ada yang digoreng lagi untuk menjatuhkan harga juga Nah lantas yang berkontribusi untuk bisa menjatuhkan harga apa? Ya mungkin diseranglah Vitalik Buterin gitu ya Untuk memocokkan dia agar mencari kesalahan-kesalahan dia Ya kan kalau terbukti bersalah yaudah Alcoin ini akan mengalami yang namanya crash kembali yang cukup dalam gitu teman-teman Apakah itu akan terjadi? I don't know Semoga saja tidak gitu teman-teman ya Nah disini jadi potensi untuk kenaikan harga daripada Bitcoin itu sendiri Terbuka lebar teman-teman untuk di tahun 2024 ini ya kan Ada beberapa pemicu juga nih yang bisa membawa harga Bitcoin Itu ngepam gila-gilaan juga Yaitu salah satunya pemilu yang akan ada di Amerika Serikat sana ya Itu biasanya akan ada money yang cukup besar ya masuk ke sektor seperti ini Nah sementara adopsi institusional ini udah kita bahas Terus disini untungnya musim kukur itu tidak berlangsung lama Saat ini satu Bitcoin diperdagangkan pada 52.160 USD Nah melewati angka 50.000 tepat sebelum hari Valentine Nah bagi Robert Kiyosaki syarat untuk memujudkan prediksinya pada Agustus 2023 Tentang harga Bitcoin tampaknya akan terwujud Bukankah dia memperkirakan pada saat itu bahwa Bitcoin akan mencapai di 100.000 USD pada tahun 2024 Nah Bitcoin seharga 100.000 USD saya telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa Emas dan pera adalah uang tunai Bitcoin adalah uang rakyat Kabar buruknya jika pasar saham dan obligasi ambruk Emas dan pera melonjak Berita terburuknya jika ekonomi global runtuh Bitcoin bisa naik menjadi 1 juta USD Nah jadi kan memang Bitcoin ini tercipta Itu berbanding terbalik dengan perbangan ya Jika ekonomi globalnya ambruk Tapi disini teman-teman Bitcoin malah menjadi pumping gitu kan Nah jadi emas menjadi di area 75.000 USD Dan pera menjadi 60.000 USD Para penabung mata uang Amerika palsu telah tertipu Utangnya terlalu tinggi Ibu ayah dan anak-anak dalam kesulitan Saya harap saya salah Jaga dirimu baik-baik bantahnya gitu kan Nah disini menariknya gini teman-teman ya Ini cukup realistik sih harga yang ditargetkan oleh Orang ini ya cukup realistis teman-teman Kenapa? Karena di 100.000 USD Oke ini cukup realistis Kita mengacu pada ATH nya yang Di tahun 2021 Yaitu di range harga 69.000 USD Ya 69 something lah Nah kalau sampai ke 10.000 USD Eh 10.000 lagi 100.000 USD ini cukup-cukup realistis Karena memang kalau saya pribadi ya angan-angan saya nih Bitcoin bakal di range harga 80.000-112.000 USD Gitu teman-teman Itu adalah harga realistis ATH daripada Bitcoin Nah tapi kalau ketika harganya lebih tinggi dari itu Ya berarti itu bonus gitu teman-teman Kalau saya loh ya Nah jadi sebenarnya di tahun 2024 ini Tepatnya sebelum halving ini teman-teman Ini adalah waktu yang tepat ya untuk melakukan pembelanjaan Itu yang paling tepat itu sebenarnya Dari bulan Oktober November November ya dari bulan November Sebenarnya kita udah harus ancang-ancang masuk kemarin teman-teman Cari nih token-token yang memang memiliki potensi yang cukup mantap Cari nih aset-aset yang bisa berkontribusi pumping di halving nanti gitu ya Nah terus Kalau kita udah dapet tuh di bulan November sebenarnya Kita tinggal leha-leha saat ini Pantau market Kita pantau news Kita pantau perkembangannya Seperti apa Sambil menunggu cuan Tapi kalau kita masuk di hari ini ya Apakah kita masih bisa cuan ketika Bitcoin benar-benar bisa menyentuh di area 100.000 USD pada Bulan Juni ya Tentunya bisa Kenapa? Ya karena memang altcoin saat ini belum dipumping gila-gilaan Ya masih ditahan oleh Bitcoin dominance gitu ya kan Meskipun saat ini udah mulai recover Cuma recover tersebut belum bisa loss Ya belum bisa lepas landas Kenapa? Masih ada tembok penghalang yang diberi nama Bitcoin dominance gitu teman-teman ya Jadi kita pantau ya Kalau kalian ingin DCI dari aset yang menurut kalian Memang Oh saya yakin bang dengan aset A Saya yakin dengan aset B silakan ya Kalian melakukan DCI Tapi kalau saya nggak punya wang gimana bang? Nikmatin apa yang kalian punya saat ini Jangan dipaksakan gitu ya Oke begini ini dulu semoga bermanfaat Salam cuan Sampai jumpa ya Ya selamat menikmati